kan demining itu sungguh sangat banyak data nah ini untuk meng-capture dari semua user nah itu memang tantangan yang cukup berat ya untuk bisa mengintegrasikan iya saya pikir tantangan terbesar adalah memang mengintegrasikan semua data ya kan demining itu sungguh sangat banyak data nah ini untuk meng-capture dari semua user nah itu memang tantangan yang cukup berat ya untuk bisa mengintegrasikan jadi tantangan yang terbesar adalah bagaimana caranya supaya data itu bisa kita konsolidasi semua dan akhirnya bisa menjadi hal yang berguna buat marketing khususnya apalagi bisa digunakan sebagai analisa pengambilan keputusan iya saya pikir dengan summary training yang sudah memberikan step by step ya tentunya akan memberikan panduan lah kan ya bisa dibilang kami juga cukup apa ya damis ya dalam hal ini jadi saya pikir dengan tuntunan tadi ya kita sudah bisa coba mulailah ya hanya sih sebenarnya ya data science ini dengan walaupun memang cuma satu hari ya jadi memberikan gambaran lah sebenarnya AI itu seperti ini machine learning dan sebagainya itu ya cukup memberikan insight lah buat saya yang masih awam pembawa ini ya materinya ya kan memang orang-orang yang sudah berpengalaman saya lihat ya dan memang praktisi di bidangnya ya ya itu sih mungkin ya yang saya suka sih sebenarnya praktek ya dari yang sesi kedua cuma memang dari yang pertama teorinya cukup banyak gitu ya tapi yang kedua ya cukup ya mengakomodasi lah wah sembilan loh saya pikir sih sembilan ya cukup cukup bagus ya teknologi sekarang yang cukup luar biasa ya dan banyak hal yang sebenarnya yang kita kerjakan secara daily ya itu sebenarnya sudah mulai bisa digantikan oleh AI ya yang tadi disampaikan ya ya itu itu sesuatu yang baru ya buat orang-orang yang generasi seperti saya yang dulunya memang semuanya mengerjakan secara manual sih ya mungkin anak-anak muda lebih paham lah ya kunjungi www.algorit.ma terima kasih telah menonton! Terima kasih.